Intro Ini adalah video yang diambil oleh ROV Ocean Exploration milik NOAA pada tanggal 27 Juli 2021 di kedalaman 1885 meter. Apa yang terlintas di pikiran kamu ketika melihat ini? Yup, Spongebob dan Patrick. Keduanya adalah karakter dalam kartun animasi yang paling dikenal banyak orang di seluruh dunia. Serial kartunnya sangat membekas pada ingatan anak-anak, remaja, dan bahkan orang dewasa. Dengan skenario yang super duper aneh dan karakternya yang tidak kalah anehnya. Tapi keanehan tersebut tidak membuat orang membenci karakter pengisi dari seri kartun ini. Dan dari semua karakter, yang paling populer adalah tentu saja duo konyol Spongebob Squarepants dan Patrick Star. Kombinasi duo ini ditambah dengan alur cerita yang kocak, membuat serial kartun ini disukai banyak orang. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama cari tahu binatang apakah yang menginspirasi karakter-karakter dalam serial Spongebob Squarepants. Cerita dalam serial kartun ini berlatar sebuah kota di dasar laut yang bernama Bikini Bottom. Ada teori yang beredar kalau karakter-karakter dalam serial kartun ini berasal dari uji coba teknologi perangkat nuklir yang mengerikan. Uji coba perangkat nuklir yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat di Bikini Ato'o di Kepulauan Marshall yang dimulai pada tahun 1946. Tepat setelah berakhirnya Perang Dunia II. Lebih dari 100 penduduk asli yang tinggal di Bikini Ato'o pada saat itu dipindahkan ke pulau lain untuk menghindari korban jiwa dan memungkinkan pengujian nuklir dimulai. Antara tahun 1946 dan 1958, ada sedikitnya 23 perangkat nuklir yang diledakkan di berbagai tempat, di dalam, di atas, atau di bawah Bikini Ato'. Ledakan-ledakan dari bom nuklir tersebut begitu hebat dan menghasilkan radiasi nuklir yang begitu kuat. Terima kasih telah menonton! Ini adalah teori konspirasi Spongebob yang paling populer di internet. Ledakan nuklir tersebut menciptakan radiasi yang mengubah bentuk pulau tersebut serta makhluk hidup di sekitarnya. Nama Bikini Badem juga diduga terinspirasi dari Bikini Ato'o dan ini semakin memperkuat teori konspirasi tersebut. Radiasi dari pengujian nuklir telah menciptakan Spongebob dan teman-temannya dengan kemampuan, perilaku, dan wujud yang aneh. Tapi, apakah benar demikian? Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah support Alam Semenit Lewat donasi di Saweria Titut Baukentut Bercanda Love You Tid Nasution Ude Sumber Urib Bukan Siapa-Sapa Bukan Siapa-Sapa Next Kilas Species Plularis Infonema Zeh Ezi dan Epin Banyutawa Epin Adiknya Ezi I Love You Tresya Tikulele Alimin Eriat Hanes Herkulius Cesar Solo Leveling Jelajah Purbalingga Evip Nisa Esgi dan Mei Sedekah dari Opung Luhut Buat Beli Bakso Dan Telur Kucing Kita awali pembahasan kali ini dengan tokoh utama dari serial kartun ini Spongebob Squarepants Koki dari Fast Food terkenal di Bikini Barm Spongebob Squarepants dan keluarganya adalah Spons Laut Spons adalah salah satu binatang tertua dan paling sederhana di alam Dan mereka diduga sebagai salah satu binatang pertama di bumi Mereka adalah organisme multiseluler Tetapi tidak memiliki bagian tubuh, jaringan, atau organ Tubuh asimetris mereka terdiri dari satu atau lebih tabung Dengan lubang di bagian atas Bentuk tubuh mereka asimetris Dan tidak memiliki sumbu simetri Kebanyakan Spons hidup di air laut Tetapi ada juga yang hidup di air tawar Spons adalah anggota film Porifera Dalam kelas Demo Spongie Dalam The Spongebob Musical Nama spesies Spongebob yang tepat telah terkuat Yakni Aplicina fistularis Dalam Ordo Ferongiida Mereka adalah Spons Laut Kuning Yang biasa ditemukan di perairan terbuka Yang tersebar luas di lautan Karibia Dalam kehidupan nyata Spons laut tidak bisa berjalan atau berenang seperti Spongebob Spons makan dengan menyaring air di sekitarnya Untuk mendapatkan nutrisi dalam bentuk partikel Dengan kata lain, Spons adalah filter feeder Mereka memompak air laut melalui lubang-lubang di tubuh mereka yang disebut pori-pori Saat air bergerak melalui pori-pori Bakteri, plankton, dan partikel lain di air Akan mereka saring untuk dimakan Spons sangat bergantung pada arus air Yang secara konstan melalui tubuh mereka Untuk mendapatkan makanan dan oksigen Spons biasanya bereproduksi secara seksual Tetapi beberapa spesies bereproduksi secara aseksual Dalam reproduksi aseksual Mereka melakukan apa yang disebut dengan budding atau tunas Tunas adalah proses di mana organisme baru berkembang pada tubuh organisme induk Setelah berkembang, tunas ini akan terlepas Dan menjadi organisme baru yang secara genetik identik dengan induknya Pada Spons yang bereproduksi secara seksual Mereka hermafrodit Ini berarti mereka dapat berfungsi sebagai kedua jenis kelamin Jantan, dan betina secara bersamaan Kalau kamu menebak Spons yang bereproduksi secara seksual Menggunakan metode spawning Kamu benar Sel sperma jantan akan dilepaskan ke air Kemudian sel sperma tersebut memasuki Spons lain Dan jika beruntung, akan membuahi sel telur betina Sel telur akan berkembang menjadi larva Spons yang disebut Perensimella Larva ini akan berenang bebas di air Ketika larva akhirnya menemukan tempat untuk menetap dan menempelkan diri ke dasar laut Maka saat itu juga siklus hidup hewan aneh dan sederhana ini akan dimulai Keluarga Spons tidak terancam punah Namun di beberapa daerah, populasi mereka mengalami penurunan Karena polusi, perubahan iklim, serta pembangunan area dan kegiatan wisata Yang saya suka dari serial kartun ini adalah kemampuan Stephen Hillenburg Pencipta serial kartun ini memperkenalkan spesies yang dulunya tidak dilirik masyarakat luas Menjadi salah satu super idol yang paling dikenali di seluruh dunia Super idol di Shalom Domini di Thai Bayu Semu Dayu Mu Domini Alian Kri-i-i Bilingu Do Doni Di-di-jain Junda Semu Shoe Patrick Star adalah karakter bintang laut merah muda yang malas, gemoy, dan kurang cerdas Patrick tinggal di bawah batu di kota bawah laut Bikini Bottom Di sebelah rumah muai milik Squidward Tentacles Sifat karakternya yang paling signifikan adalah kurangnya akal sehat Yang terkadang membawa dia dan sahabatnya, Spongebob Squarepants, ke dalam banyak masalah Patrick adalah pengangguran yang sering memproklamirkan diri sendiri sebagai ahli dalam Art of Doing Nothing Atau jika diterjemahkan menjadi Seni Dalam Diam Meskipun belum ada kabar ofisial Dugaan yang beredar mengatakan kalau Patrick adalah bintang laut dari spesies Pisaster brevispinus Bintang laut adalah binatang laut dalam film Echinodermata dalam kelas Asteroidea Keren ya? Bertema luar angkasa Tentu saja nama ini mengacu pada wujud mereka yang memang mirip dengan bentuk bintang Tapi tidak semua bintang laut memiliki lima lengan Beberapa bintang laut seperti Sunflower Seastar bahkan dapat memiliki hingga 40 lengan Ada lebih dari 2000 spesies bintang laut yang telah diklasifikasikan Yang otomatis menyisakan banyak ruang untuk variasi Bintang laut terkecil yang diketahui adalah Parvulastra parvivipara Yang memiliki panjang tubuh kurang dari 3 cm Sedangkan yang terbesar seperti Pignopodia helientoides atau Sunflower Seastar dapat mencapai panjang hampir 1 meter Mereka tidak memiliki kepala atau darah Tapi mereka memiliki semacam mata Beberapa bintang laut memiliki mata sederhana atau oseli di ujung lengannya Yang digunakan untuk mendeteksi cahaya Untuk bergerak, bintang laut memiliki kaki tabung yang membuat mereka mampu menempel pada hampir setiap permukaan Seperti namanya, bintang laut hanya hidup di laut Mereka dapat hidup di setiap lautan di dunia Dan mereka dapat ditemukan mulai dari zona intertidal hingga zona abyssal Di beberapa habitat, bintang laut dapat menduduki puncak rantai makanan Misalnya, Crown of Thorns Seastar atau bintang laut Mahkota Duri Mereka terkenal sebagai perusak terumbu karang Seperti Patrick, bintang laut akan melakukan segala hal untuk mengenyangkan perut Beberapa bintang laut mampu memakan partikel makanan yang terperangkap dalam lendir yang menutupi tubuh mereka Ada yang bisa menangkap ikan Sementara yang lain mampu memisahkan cengkang kerang untuk memakan makhluk lunak di dalamnya Bahkan Sunflower Seastar kerap memakan bintang laut yang lebih kecil Beberapa spesies bintang laut mampu mengeluarkan perut mereka dari tubuh dan menelan mangsanya dengan perutnya itu Kemudian melepaskan cairan pencarnaan yang membantu melumat mangsa sampai cukup lunak untuk ditarik ke dalam tubuh bersamaan dengan perutnya Dalam hal reproduksi, banyak bintang laut berkembang biak dengan cara spawning Dimana jantan dan betina melepaskan sperma dan telur ke dalam air Tapi ada beberapa spesies yang hermafrodit dan memiliki organ reproduksi jantan dan betina Dan ada juga spesies yang meletakkan telurnya daripada mengumbarnya ke air Untuk bintang laut yang melakukan spawning, telur yang terbuahi akan berkembang menjadi larva yang mengapung sebagai zooplankton Ketika mereka telah tumbuh besar, mereka akan tenggelam ke dasar laut Setelah menetap di dasar laut, bintang laut dapat hidup hingga 35 tahun Beberapa bintang laut dapat meregenerasi anggota tubuh yang hilang Atau bahkan mengkloning diri mereka sendiri melalui anggota tubuh yang hilang tersebut Dengan catatan, cakram atau bagian tengah tubuh harus ada untuk mendukung hal ini terjadi Aku hanya memikirkan satu peraturan penting Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok Tidak sesuai namanya, Squidward Quincy Tentacles bukanlah cumi-cumi Ia adalah seekor gurita Menurut kabar yang beredar, Stephen Hillenburg, pencipta serial kartun ini Menamainya Squidward karena Octoward tidak terdengar enak di kuping Alasan memilih gurita sebagai karakter karena Stephen suka dengan kepala gurita Dan langsung terpikir akan sebuah karakter yang berkepala besar Yang berpikir dirinya intelek Squidward tinggal di dalam rumah kepala moe Di antara rumah nanas milik Spongebob dan rumah batu milik Patrick Di kota bawah laut Bikiniparum Rumah kepala moe ini adalah istana bagi Squidward Squidward adalah saya Penyendiri sarkastik, narsis Yang menghindar dari keramaian dengan santai di rumah Minum teh, melukis, dan berlatih klarina Di dunia nyata, gurita adalah salah satu invertebrata paling canggih terbesar Kata Octopus berasal dari bahasa Yunani Octopus Yang berarti delapan kaki Delapan kaki dan kepala besar inilah yang membuat mereka mudah dikenali Ada sekitar 289 spesies gurita yang telah diklasifikasikan Dalam serial ini Squidward memiliki nama akhir tentacles Tapi tidak tepat jika organ tubuh tersebut dibilang tentacle Organ tubuh yang memiliki deretan penghisap yang memanjang ini bukanlah tentacle Dalam istilah anatomi Organ tubuh ini lebih tepat disebut lengan Tentacle sejati hanya memiliki penghisap pada ujungnya Yang berbentuk bantalan Seperti yang dimiliki oleh cumi-cumi dan sotong Cumi-cumi dan sotong memiliki lengan dan tentacle Ini lengan mereka dan ini tentacle mereka Sebagian besar spesies gurita memiliki mangkuk hisap di bagian bawah setiap lengan Delapan lengan ini mereka gunakan untuk berjalan dan reproduksi Dan lengan-lengan gurita memiliki pikiran mereka sendiri Karena dua pertiga dari neuron gurita berada di lengannya Ini berarti setiap lengan gurita memiliki sistem kontrolnya sendiri Jadi nama Squidward tentacles sangat tidak sesuai ya Squid bukan cumi, tentacle tapi sesungguhnya lengan Ada fakta lain yang mungkin menarik perhatian kamu Gurita diketahui memiliki tiga jantung dan darah biru Ya, memiliki tiga jantung Satu jantung untuk memumpah darah menyalurkannya ke setiap organ tubuh Dua jantung lainnya untuk memumpah darah secara eksklusif ke insangnya Darah gurita berwarna biru karena merupakan protein berbasis tembaga Yang disebut hemosianin Mekanisme pertahanan gurita yang cukup terkenal adalah Kemampuan menyemprotkan tinta untuk kabur dari pemangsanya Saat ketakutan, gurita akan menembakkan cairan berwarna gelap Yang kadang disebut tinta Tinta ini akan membutakan dan membingungkan pemangsa potensial untuk sementara Memberi gurita waktu untuk berenang menjauh Atau bersembunyi ke dalam celah sempit Tinta ini juga dapat melumpuhkan sementara kemampuan penciuman dari pemangsa Jika pemangsa menyerang di dasar laut Mereka dapat melarikan diri dan bersembunyi ke dalam celah atau lubang yang kecil sekalipun Ini karena tubuh gurita sangat lembut Dan bisa merubah warna dan bentuk tubuh mereka secara radikal Gurita juga cukup cerdas Memiliki indera peraba yang sangat baik Dan telah diamati sering menggunakan alat Gurita juga diketahui memiliki kemampuan regeneratif Mereka bisa meregenerasi lengan dan bagian mata mereka Jika kamu memotong lengan gurita Anggota tubuh yang terputus masih akan bergerak setidaknya selama satu jam Ini karena setiap lengan memang memiliki sistem kontrolnya sendiri Seperti kebanyakan makhluk hidup Tujuan utama gurita dalam hidupnya adalah reproduksi Tapi seandainya gurita tahu apa yang akan terjadi setelah mereka kawin Mungkin mereka akan berpikir dua kali Baik gurita jantan dan betina akan mati setelah kawin Jantan akan mati beberapa bulan setelah kawin Sedangkan betina akan mati tak lama setelah telur menetas Betina akan dengan telaten merawat telurnya sampai menetas Selama proses perawatan ini Biasanya betina tidak akan makan Karena ia harus selalu meniupkan arus air Agar melintasi telur Untuk menjaga agar telurnya tetap bersih Dan melindunginya dari pemangsa Telur akan menetas dalam waktu 10 bulan Tergantung pada spesies dan suhu air Begitu telur menetas Bayi gurita yang dikenal dengan para larva Akan hidup sendiri Beberapa sumber mengatakan Dari semua telur yang menetas Hanya 1% yang akan hidup mulai dari menetas Hingga menjadi gurita muda Yang akan tumbuh hingga berusia maksimal 1 atau 2 tahun Eugene Harold Krabs Atau lebih dikenal sebagai Mr. Krabs Mr. Krabs adalah pemilik dan pendiri restoran Krusty Krabs Serta manjikan dari Spongebob dan Squidward Sifat Mr. Krabs yang paling menonjol adalah Keserakahan dan obsesinya terhadap uang dan kekayaan Bahkan ia terkadang memperlakukan uang dan kekayaannya Lebih baik daripada anak perempuan dan karyawannya Satu-satunya pesaing bisnis Mr. Krabs adalah Chumbucket Sebuah restoran gagal yang dijalankan oleh Sheldon Plankton Dan istrinya Karen Suami istri ini terus menerus membuat rencana Untuk mencuri formula rahasia Krabby Patty Yang membuat Krusty Krab begitu sukses Dalam dunia nyata, Mr. Krabs adalah kepiting Lebih tepatnya Crimson Sea Crab Gikarkoidea Natalis Atau lebih dikenal dengan Christmas Island Red Crab Kepiting merah dari Pulau Natal Bicara soal kepiting Mungkin beberapa teman-teman ada yang sudah tahu Kalau kepiting termasuk Dekapoda Dekapoda adalah ordo dari Krustacea yang berkaki 10 Dari kata dasar deka yang artinya 10 Dan poda yang artinya kaki Dan jika kita perhatikan tubuh kepiting Mereka memiliki 10 kaki Namun 2 kaki terdepan biasanya dalam bentuk capit Binatang lain yang masuk ke dalam ordo ini Diantaranya adalah udang, lobster, ketam kenari, dan kelomang Menurut data, ada sekitar 15.000 spesies Dekapoda Yang telah diketahui Kepiting memiliki cangkang tebal yang disebut exoskeleton Cangkang tebal ini diperkuat oleh kalsium karbonat Dan berfungsi sebagai pertahanan Untuk melindungi bagian tubuhnya yang lunak Exoskeleton ini lama-lama akan menjadi sempit Sehingga kepiting harus meninggalkannya Proses peninggalan cangkang atau exoskeleton ini Disebut molting Dan ini adalah saat dimana kepiting ada di titik terlemah Karena proses molting memakan waktu yang lama Paling cepat 30 menit Proses molting ini sangat menguras tenaga Kepiting biasanya akan sangat lelah setelah molting Selain itu, cangkang barunya masih sangat empuk Jadi biasanya kepiting akan mencari tempat tersembunyi untuk molting Ada lebih dari 4.500 spesies kepiting yang telah diketahui Mereka tersebar di perairan laut dan perairan tawar di seluruh dunia Kepiting biasanya berjalan menyamping Namun ini tidak selalu benar Karena ada juga kepiting yang mampu berjalan lurus ke depan dan mundur Bahkan beberapa kepiting punya kemampuan berenang Kepiting berkomunikasi menggunakan capitnya Mereka biasanya berkomunikasi dengan dua cara Yaitu menabuh capitnya atau melambaikannya Selain digunakan untuk berkomunikasi Kepiting juga menggunakan capitnya untuk bertarung dengan pejantan lain Serta seperti sebagai tangan untuk makan Spesies kepiting terkecil yang diketahui dengan lebar hanya beberapa milimeter adalah pea crab Sedangkan spesies terbesar adalah kepiting laba-laba Jepang Yang memiliki rentang kaki hingga 4 meter Kepiting adalah omnivora Mereka adalah scavenger yang akan memakan apa saja yang bisa mereka temukan Mulai dari alga, bakteri, jamur, kerang, buah yang membusuk Dan bangkai organisme yang jatuh ke dasar laut Ketika tiba waktu kawin Pejantan akan mentransfer sperma dengan memasukkan gonopot ke dalam gonopor betina Setelah kawin, betina akan hamil selama satu atau dua minggu Biasanya betina akan membawa telur di bagian bawah tubuhnya Dan ketika waktu menetas sudah dekat Betina akan mengguncang tubuhnya Menyebarkan antara seribu hingga dua ribu telur di tempat yang aman Dan tersembunyi dari predator Dua minggu kemudian, telur menetas dan menjadi larva Yang jika beruntung, akan tumbuh menjadi kepiting dewasa Hingga berusia 3-4 tahun Aku akan melakukan penyiriman Si pecundang itu Dan Krabby Patty terbuat dari Sheldon James Plankton Adalah karakter antagonis dalam seri kartun ini Dia dan istrinya Karen sering mencuri formula rahasia Krabby Patty Supaya Chumbucket menjadi terkenal dan diminati Namun dalam episode Friend or Foe Diceritakan bahwa Mr. Krabs dan Plankton dulunya berteman Tapi karena memperbutkan formula Krabby Patty Mereka menjadi musuh hingga sekarang Restoran Plankton, Chumbucket Adalah restoran yang kurang berhasil Bukan hanya karena kalah saing dari Krusty Krab Tetapi juga karena kualitas makanan yang buruk Dan tempat yang kerap kali kotor Seperti namanya, Chumbucket menyajikan makanan berbahan chum Yang rasanya mengerikan Kenapa bisa mengerikan? Ya karena bahan chum itu sendiri Untuk kamu yang belum tahu Chumming adalah praktek memancing di laut dalam Dengan melemparkan chum Atau umpan sebar ke dalam air Untuk memikat ikan besar Sehingga lebih mudah ditangkap Chum biasanya terdiri dari potongan daging ikan Isi perut, tulang, dan darah ikan Aroma amis yang dihasilkan chum Akan sangat menarik bagi ikan predator Terkadang, chum juga mengandung jeruan binatang ternak Organ dalam tubuh dari binatang ternak Yang tidak dimanfaatkan manusia Karena restorannya seringkali sepi Sekecil yang pintar ini Seringkali menghabiskan waktunya di laboratorium Menciptakan berbagai macam alat Untuk mencuri formula rahasia Krabby Patty Di kehidupan nyata Sheldon adalah jenis plankton yang dikenal sebagai kopepoda Kopepoda membentuk 70% dari keseluruhan zooplankton Dan merupakan bagian penting dari rantai makanan laut Mereka memakan alga dan bakteri Tapi juga berfungsi sebagai sumber protein penting Bagi banyak hewan yang tinggal di laut Seperti Sheldon Sebagian besar kopepoda Memiliki tubuh hijau transparan Dan satu mata di tengah kepala mereka Menurut beberapa data Kopepoda adalah binatang yang paling melimpah di planet ini Jika kopepoda membentuk 70% dari keseluruhan zooplankton Maka 30% zooplankton lainnya Terdiri dari berbagai macam makhluk Termasuk kaito genatal Atau cacing panah Dan krill Krustasya kecil seperti udang Kopepoda, cacing panah, dan krill Akan melayang-layang di badan air Sepanjang hidup mereka Namun Ada banyak juga jenis binatang yang lain Yang berwujud plankton pada tahap awal hidup mereka Biasanya tahap larva Ada banyak pesan yang menganjurkan kita Untuk peduli laut Dan peduli plankton Tapi kenapa? Kan dia suka jahat Itu kan hanya cerita Di dunia nyata Plankton justru memiliki peran yang positif Mereka seringkali menjadi indikator perubahan ekosistem Dan fitoplankton adalah penghasil Sebagian besar pasokan oksigen dunia Dan yang lebih penting Plankton adalah dasar dari rantai makanan bagi binatang laut Singkatnya Semua kehidupan di laut Tergantung pada keberadaan plankton Jadi meskipun memiliki peran antagonis di serial kartun Tapi di dunia nyata Kita justru harus berterima kasih Kepada binatang kecil ini Atas semua yang telah mereka lakukan Pembahasan lebih mendetail tentang plankton Dan mengapa kita harus peduli terhadap plankton Bisa teman-teman tonton Dalam video bumi hancur tanpa plankton Tapi jujur Intermesu sedikit ya Saya sangat penasaran Apa sebenarnya yang ada di balik formula rahasia krabby patty Sehingga plankton sangat bernafsu memilikinya Sesungguhnya Sudah banyak petunjuk tentang formula rahasia dari krabby patty Bahkan dalam sebuah episode pun ditunjukkan dengan gamblang Apa saja bahannya Ketika saya iseng mencari formula rahasia krabby patty di google Saya menemukan satu bahan asing Yaitu A pinch of king neptune's poseidon powder Atau jika diartikan menjadi Sejumput bubuk poseidon milik raja neptunus Tapi Masa sih ada bahan tersebut Ya Apapun memang bisa terjadi dalam serial kartun ini Pencarian lebih lanjut Membawa saya ke reddit Dan disana saya mendapatkan satu teori yang menurut saya cukup masuk akal Seorang pengguna reddit Mengungkapkan teori yang berbeda Yang membuka mata dan pikiran banyak orang Formula rahasia krabby patty Sesungguhnya tidak pernah ada Semuanya hanyalah trik Maksud sesungguhnya dari formula rahasia Adalah untuk mencegah plankton mengembangkan restorannya sendiri Itu semua tipuan yang dibuat oleh Mr. Krabs yang licik Untuk memecah fokus plankton terhadap Chumbucket Dan ini benar-benar trik marketing yang brilian Orang-orang yang percaya kalau krabby perry menggunakan formula rahasia pun menjadi tertarik Formula rahasia hanyalah sebuah jargon Buktinya dalam sebuah episode Dimana Patrick mengubah slogan Chumbucket menjadi Chumb is fun Restoran plankton malah menarik lebih banyak pelanggan daripada Krusty Krab Dan ketika Patrick merubah slogan Krusty Krab menjadi Krabby perry's are fun Maka keadaan kembali seperti sedia kala Chumbucket kembali sepi Jadi masukkan teorinya Formula rahasia hanyalah trik Mr. Krabs Untuk mengalihkan fokus plankton terhadap restorannya sendiri Dan jika saja plankton bisa fokus Bukan tidak mungkin Chumbucket akan lebih populer daripada Krusty Krab But hey, that's just a theory A film theory And cut Oke, barusan kita telah membahas karakter utama dalam serial kartun Spongebob Squarepants Serial kartun yang secara langsung menimbulkan minat banyak orang akan binatang laut Termasuk saya Dan beberapa dari kamu mungkin tumbuh bersama serial kartun ini Tidak bisa dipungkiri, serial Spongebob Squarepants telah menjadi perlengkap dalam pop culture Terutama pada generasi milenial Meskipun daya tarik yang masif ini mengundang banyak kritik Fanbase OG Spongebob yang sekarang sudah dewasa Mungkin mendapat banyak pelajaran hidup dari serial ini Baik itu tentang bagaimana untuk tetap positif Tentang persahabatan Kejujuran Atau menemukan keberanian untuk menjadi diri sendiri Bagaimana dengan kamu? Pelajaran apa yang kamu dapatkan dalam serial Kondang ini? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton sampai menit ini Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini Cek deskripsi video Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah Kepada teman-teman yang baru subscribe Selamat bergabung Semoga apa yang disediakan Alam Semenit bisa membawa manfaat bagi kita semua Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit Like video ini, dan share Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah Yang mengundang rasa ingin tahu kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton